Pemirsa 346 kastrol nasi liwet teramaikan rangkaian perayaan hari jadi Cianjur ke 346. Digelar di halaman desa Cijati, warga pun antusias menikmati nasi liwet bersama Bupati Cianjur, Herman Suherman. Sebanyak 1.500 warga desa Cijati kecamatan Bojong Picung, Kabupaten Cianjur, siang tadi antusias mengikuti kegiatan makan nasi liwet bersama Bupati Cianjur, Herman Suherman. Kegiatan ini merupakan dalam rangka selain syukuran juga memeriahkan perayaan hari jadi Cianjur ke 346, sebanyak 346 kastrol nasi liwet tersaji dalam acara ini. Nasi liwet merupakan sajian menu tradisional khas Jawa Barat yang banyak dikenal hingga mancanegara. Di Kabupaten Cianjur sendiri, tradisi makan nasi liwet bersama selalu identik dengan perayaan hari besar yang menunjukkan sukacita, semangat gotong royong, dan memperarat tali siraturahmi. Bupati Cianjur, Herman Suherman pun mengapresiasi antusiasme masyarakat dalam mengikuti kegiatan makan nasi liwet bersama ini. Bahkan kegiatan swadaya ini juga sesuai dengan tagline Cianjur, yaitu Cianjur Manjur Mandiri Majur Ergius dan Berahlak Mulia. Ya, uniknya, ini masyarakat Cianjur menyediakan 346 unit liwet kastrol. Alhamdulillah, ada yang dimakan oleh kurang lebih ada 1.500 orang. Banyak yang terjadi di bojong-bujung saja, Pak? Ya, baru bojong-bujung saja. Karena informasinya kan baru. Dulu melaksanakan kegiatan ini pemerintah daerah. Sekarang saya sebar masyarakat. Nah, mungkin masyarakat yang lain belum tahu. Hanya masyarakat bunyong-bujung yang terdahulu melakukan seperti ini. Mudah-mudahan, tahun depan, masyarakat sekebutan saja. Dengan sejumlah rangkaian kegiatan di hari jadi Cianjur ke-346 ini, masyarakat bisa terus mengupuk kebersamaan dan gotong royong sebagai bentuk menjaga warisan pendahulu bangsa. Harry Istiawan, Bandung TV